Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemirsa Trans 7 Khazanah, Encyklopedi Islam Dunia Bagi ini kembali hadir ke hadapan Anda Untuk berbagi informasi islami Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini Pemirsa Khazanah Ada hewan-hewan tertentu yang disebut oleh Nabi SAW Dengan setan atau jin Apakah maksud Nabi menyebut hewan-hewan itu Dengan setan atau jin itu menyerupai Atau apanya? Salah satu hewan itu adalah unta Disebutkan dalam hadith Al-Bara' bin Azib Ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya Mengenai sholat di tempat menderumnya unta Beliau bersabda Janganlah sholat di tempat menderumnya unta Sebutlah nama Allah Hadith Riwayat Ahmad Ibn Taymiyah mengatakan Nabi SAW mengisyaratkan bahwa unta itu dari setan Wallahu'atlam Yang dimaksud adalah termasuk serupa dengan setan Karena setiap hewan yang sombong biasa disebut setan Seperti anjing hitam disebut setan Unta termasuk setan dari hewan ternak Ada juga setan dari manusia Oleh karenanya ketika manusia memakan daging unta Mungkin saja ia akan cenderung membangkang Dan serupa dengan setan Setan diciptakan dari api Sedangkan api dipadamkan dengan air Sehingga karena itulah setelah memakan daging unta Diperintahkan untuk berwudu Perlu diketahui bahwa hati manusia Cenderung berubah sesuai dengan makanan yang ia santap Begitu pula alasan lainnya Kenapa diperintahkan berwudu setelah memakan daging unta Karena hal itu dapat memadamkan sifat setan yang jelek Hal ini berbeda halnya ketika seseorang tidak berwudu setelah memakannya Dan di kalangan arat biasa setelah memakan daging unta Punya sifat pendendam Hewan lain yang disebut setan oleh Nabi SAW adalah anjing hitam Mengapa? Abu Zar menuturkan Rasulullah bersabda Jika salah seorang dari kalian berdiri sholat Jika di depannya terdapat benda setinggi sandaran pengendara unta Kurang lebih 50 cm Maka itulah pembatasnya Jika pembatas itu tidak ada Sholatnya akan terpotong oleh keledai Wanita dan anjing hitam yang lewat Rawi berkata Wahai Abu Zar Apa bedanya anjing hitam dengan yang merah atau kuning? Abu Zar berkata Wahai putra saudaraku Aku bertanya kepada Rasulullah Seperti pertanyaanmu kepadaku Beliau menjawabnya Anjing hitam adalah setan Hadith Riwayat Muslim Dalam kitab Awnul Ma'bud disebutkan Setan kadangkala menjelma menjadi anjing hitam Ada juga yang mengatakan disebut setan Karena yang hitam lebih berbahaya Sedang di dalam kitab Tahfatul Adwazi dijelaskan Anjing hitam biasanya anjing yang buruk Dan tidak banyak bermanfaat Imam Ahmad bukan menganggap Pinatang hasil buruan anjing hitam tidak boleh dimakan Namun meskipun anjing hitam disebut setan Tapi jika tidak berbahaya Tidak dianjurkan untuk membunuhnya Selain hewan-hewan itu Nabi masih menyebut hewan lain dengan setan Yaitu ular Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya di kota Madinah terdapat jin-jin yang sudah masuk Islam Jika kalian melihat salah satu dari mereka Maka berikanlah ia izin tiga hari Jika dia masih terlihat setelah itu Maka bunuhlah Karena dia adalah setan Hadith Riwayat Muslim Hadith ini sebenarnya adalah bagian akhir Dari hadith yang menceritakan seorang suami Yang ketika pulang mendapati istrinya ketakutan Karena ada ular di dalam rumahnya Lalu sang suami pun mencoba mengusir ular besar tersebut Dan berhasil membunuhnya Meskipun dia sendiri juga meninggal Saat dilaporkan Rasulullah bersabda Sebagaimana termaktub dalam hadith ini Ular disebut setan Karena sangat mungkin setan berubah wujud Menjadi ular Dan menampakkan diri kepada manusia Ular termasuk hewan yang berbahaya Meski tidak semua ular berbisa Namun ular tetaplah binatang yang harus diwaspadai Dalam hadith lain disebutkan Jika ada ular masuk rumah Cukup diberi peringatan tiga kali Dengan menyebut asma Allah Jika dia pergi dibiarkan Atau boleh juga kita jauhkan dari rumah Tapi jika tidak mau pergi Boleh dibunuh Hewan lain yang disebut setan oleh nabi adalah burung darah Abu Hurairah menuturkan Rasulullah melihat seseorang membuntuti Bermain-main burung merpati Lalu bersabda Setan lelaki sedang membuntuti setan perempuan Hadith riwayat Abu Daud Di dalam kitab Awnul Ma'bud dijelaskan Burung darah disebut sebagai setan Karena menyibukkan orang dengan aktivitas tak bermanfaat Dan melalaikan dari zikrullah Apalagi jika hal ini digunakan untuk judi Ibnu Qudoma menjelaskan Dulu Hakim Shurei Tidak membolehkan perseksian sahibu hammam Orang yang suka mandi di pemandian umum dengan telanjang Dan sahibu hammam Yang suka bermain merpati Hal itu merupakan perbuatan bodoh dan rendah Mengurangi harga diri atau muru'ah Berpotensi mengganggu tetangga Karena memanjat rumah-rumah Atau melempari rumah mereka dengan kerikil Karena si burung hinggap di atap Namun jika untuk diternak Diambil telurnya Atau membawa surat Maka hukumnya boleh Tak hanya hewan Manusia seperti kita pun juga disebut nabi setan Saat melakukan hal yang dilarang Rasulullah misalnya bersabda Jika ada yang lewat di depan kalian Saat salah seorang dari kalian sholat Jegahlah ia Jika dia enggan Tetaplah jegah dirinya Dan jika masih saja bersikeras lewat Lawanlah ia Karena dia adalah setan Hadis riwayat bukhari dan muslim Orang yang lewat di depan orang sholat Disebut setan Maksudnya adalah Yang melakukan perbuatan setan Atau yang mendorongnya lewat Di depan orang yang sholat Dan enggan diperingatkan adalah Ciri setan Yang perlu dicatat Maksud lawanlah dia Bukanlah mengajaknya bertarung Jumhur atau mayoritas ulama Menyatakan Peringatan itu cukup dengan Tasbih Atau isyarat tangan Jika masih tetap lewat Maka hal itu tidak membatalkan sholat Ada pun gerakan ekstrim Berkelahi Tidaklah diperkenankan Oleh karena itu Saat sholat Hendaknya kita mendekat ke sutera Atau pembatas Di depan orang sholat Wanita yang mengumbar aurat Juga disebut nabi Dengan setan Rasulullah bersabda Wanita itu datang dengan rupa setan Dan berpaling juga dengan rupa setan Jika salah seorang dari kalian Melihat wanita Lalu timbul hasrat Maka hendaknya ia mendekati istrinya Sebab hal itu akan menghentikan nafsunya Hadith riwayat muslim Maksud hadith ini Bukan berarti wanita adalah Jelmaan setan Ini adalah perumpamaan Bahwa daya tarik wanita Di mata lelaki itu Cenderung membuat berpikir Atau bahkan berniat Melakukan hal yang tidak-tidak Seperti halnya godaan setan Akan benar-benar menjadi setan Jika wanita adalah Wanita pengumbar aurat Sebab dengan mengumbar aurat Dia menjadi penggoda manusia Untuk berbuat maksiat Minimal dengan melihat auratnya Ada pun wanita yang menutupi auratnya Dengan baik Tentunya tidaklah demikian Pun begitu Masih sangat mungkin Setan membangkitkan nafsun kaum lelaki Dengan fisikan Dan hayalan saat melihatnya Meski itu sangatlah keterlaluan Oleh karenanya Meskipun telah berhijab rapat Pergaulan pria wanita Tidak boleh bebas Harus tetap menjaga jarak Sesuai dengan syariat Islam Hadis-hadis ini Menjadi peringatan Yang sangat berarti bagi kita Bahwa setan Dapat mengganggu Dalam berbagai wujud dan godaan Tidaknya kita bisa lebih waspada Dan senantiasa Berdoa kepada Allah Setiap kali memulai Aktifitas sehari-hari Wallahu'aklam Pemirsa Khazanah Rasulullah SAW Dalam sabdanya menyatakan Tidak ada sesuatu yang lebih mulia Di sisi Allah Kecuali doa Hadith Riwayat Ternizi Jika ibadah digambarkan Kedalam struktur tubuh manusia Maka doa Merupakan bagian otaknya ibadah Doa berperan merencanakan Memulai dan mengevaluasi Saat seseorang Tidak melakukan pekerjaan Dengan berdoa Berarti Bia sedang merencanakan sesuatu Hal ini juga serupa Jika doa Diibaratkan dengan Sebuah pekerjaan Yang mendapatkan imbalan Seseorang yang melakukan Pekerjaan pada sebuah perusahaan Tentunya akan mendapatkan Imbalan atas pekerjaannya Orang yang berdoa pun Akan mendapatkan imbalan Imbalan pahala Atas apa Yang dikerjakan Dan imbalan Berupa terkabulnya doa Kesimpulannya Doa itu ibadah Makin banyak doa Dipanjatkan Maka makin banyak Imbalan atau pahala Yang akan didapatkan Seorang sahabat Bernama Nu'man bin Bashir Radulahu Anhu Bercerita bahwa Dirinya pernah mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Doa itu Adalah ibadah Kemudian Nabi Membaca ayat 60 Surat Ghafir Yang artinya Dan Tuhanmu berfirman Berdoa lah Kepadaku Niscaya Akanku perkenankan Bagimu Sesungguhnya Orang-orang yang menyembongkan Diri dari menyembahku Akan masuk neraka Jahannam Dalam keadaan Hina Dina Hadith riwayat Tirmizi Ibn Majah Abu Daud An-Nasai An-Nasai dan Hakim Ibadah Artinya penghambaan diri Kepada Allah Oleh karena itu Allah S.W.T. Menyifati orang-orang Yang tidak mau berdoa Sebagai orang-orang Yang sombong Dan mereka akan dimasukkan Kedalam neraka Dalam keadaan terhina Karena doa itu ibadah Maka sedang gembira Atau susah Apapun kondisinya Kita harus terus beribadah Harus terus berdoa Kepada Allah S.W.T. Doa itu harus tetap serius Kalaupun kita banyak rezeki Tetap harus serius Berdoa memohon rezeki Kebanyakan orang Kalau sedang banyak rezeki Doa minta rezekinya Tidak serius Tetapi kalau sedang susah Baru mintanya sangat serius Kebanyakan orang Kalau sedang sehat Tidak pernah minta Diberi kesehatan Tetapi kalau sedang sakit Mintanya terus-menerus Untuk diberi sehat Oleh karena itu Apapun kondisinya Dan dimanapun adanya Harus tetap berdoa Lalu apa arti doa itu ibadah? Artinya Kapan dan dimana juga Sedang merasa butuh atau tidak Kita harus tetap berdoa Apakah doa sudah dikabulkan Atau belum? Doa itu tetap mendapatkan pahala Kalau kita berdoa dengan niat ibadah Maka doa kita menjadi ikhlas Kebanyakan orang yang berdoa menuntut Agar lekas dipenuhi Kesannya memaksa Doa yang baik itu Adalah doa yang dilakukan secara kontinu Dalam keadaan sulit dan senang Inilah salah satu syarat dikabulkannya doa Pada saat sulit Yang bersangkutan harus tetap berdoa Pada saat senang Karena doa yang dipanjatkan saat susah itu Adalah hal yang wajar Terkait dengan ini Abu Hurairah R.A. menuturkan bahwa Nabi S.A.W. bersabda Barang siapa Ingin dikabulkan doanya oleh Allah Pada saat-saat sulit Maka hendaklah memperbanyak doa Pada saat senang Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim Doa dalam Islam Bukan hanya meminta dan memohon kepada Tuhan Tetapi juga merupakan sikap merendahkan diri Di hadapan Allah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu Termasuk mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya Sehingga tidak tersisa sedikitpun rasa sombong Dalam hati seorang hamba Dengan berdoa Kita akan selalu ingat bahwa kita ini hanyalah seorang hamba Sehingga terhindar dari sikap sombong Takabur Dan tinggi hati Orang yang biasa berdoa Tidak akan bersikap seperti Qorun Yang merasa bahwa semua harta kekayaan yang dia miliki Murni hasil jeripayah dan kepandainya sendiri Dia Qorun berkata Sesungguhnya Aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku Tidakkah dia tahu Bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya Yang lebih kuat daripadanya Dan lebih banyak mengumpulkan harta Dan orang-orang yang berdosa itu Tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka Al-Quran Surah Al-Qasas Ayat 78 Dari ini tepat sekali ketika Allah SWT Menyifati orang-orang yang tidak mau berdoa Sebagai orang-orang yang sombong Juga tepat sekali ketika Nabi SAW bersabda Barang siapa tidak meminta kepada Allah Maka akan dimurkai oleh Allah Hadith Riwayat Tirmizi Bagaimana Allah tidak murka Karena orang yang sombong sebenarnya sedang mengenakan pakaian Allah Karena sifat sombong memang tidak boleh dimiliki oleh siapapun mahluk Tapi sifat ini hanya khusus milik Allah Allah SWT berfirman dalam hadith Udzi Kesombongan adalah jubahku Allah SWT memerintahkan kita untuk berdoa Bukan berarti Allah SWT sangat membutuhkan kita Dia maha kaya Tidak membutuhkan apapun dari pihak lain Bukankah Allah SWT telah menegaskan sendiri dalam firmannya Wahai manusia Kamulah yang memerlukan Allah Dan Allah dialah yang maha kaya Tidak memerlukan sesuatu Maha tertuji Al-Quran Surah Fatir ayat 15 Syekh Abdul Halim Mahmud Seorang ulama Mesir yang hidup pada pertengahan abad 20 Pernah mengatakan Salawat kepada Rasulullah SAW merupakan salah satu ibadah nafilah Tambahan dari rukun Islam pertama syahadat Demikian pula doa juga merupakan ibadah nafilah Tambahan terhadap rukun Islam pertama Doa seperti zikir Merupakan perujudan dari keterbutuhan seorang hamba kepada Allah SWT Dan tidak membutuhkan yang lain Atau merupakan penampakan paling jelas dari penghambaan sejati kepada Allah Atau pelaksanaan dari ayat Hanya kepadamu kami menyembah Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan Al-Quran Surah Al-Fatihah ayat 5 Pemirsa Berdoa memang impi ibadah Tapi ada rumus dalam berdoa Yang hendaknya diperhatikan seorang mu'min dalam berdoa Jika ingin dikabulkan doanya lakukan hal ini Apa saja kah itu? Jangan kemana-mana Khazanah akan segera kembali sesaat lagi Pemirsa Khazanah Banyak doa indah yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadith Nabi Dan tentu saja doa-doa yang telah diajarkan itu memiliki keistimewaan Baik dari segi makna maupun redaksi Suatu ketika Nabi SAW bersabda kepada Al-Bara' bin Azib Jika engkau sudah akan berbaring tidur Maka berwudulah seperti keadaan berwudumu menjelang sholat Kemudian berbaringlah pada sisi kanan tubuhmu Lalu ucapkan Ya Allah Aku menyerahkan diriku kepadamu Aku mengarahkan wajahku kepadamu Aku menyerahkan urusanku kepadamu Dan aku sandarkan punggungku diriku kepadamu Karena takut dan mengharapmu Tiada tempat bersandar Tiada juga tempat berlindung darimu kecuali kepadamu Aku percaya kepada kitabmu yang engkau turunkan Dan Nabi yang engkau putus Al-Bara' berkata Lalu aku mengulang-ulangnya di hadapan Nabi SAW Dan ketika aku sampai pada kata-kata Dan Nabi yang engkau putus Aku katakan Dan Rasulmu yang engkau putus Nabi SAW menegurku Tidak Jangan ucapkan demikian Tetapi katakanlah Dan Nabi yang engkau putus Hadith Liwayat Bukhari dan Muslim Perhatikanlah Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul Rasul bersifat lebih umum daripada Nabi Rasul adalah utusan Allah yang diperintahkan Untuk menyampaikan ajaran Allah Tabli Atau ia adalah utusan Allah yang diberi kitab suci Sedangkan Nabi tidak demikian Jadi seharusnya Al-Bara' tidaklah keliru Dan tidak perlu diluruskan oleh Rasul SAW Namun faktanya Al-Bara' telah ditegur oleh Nabi Karena melakukan kesalahan Ini menunjukkan bahwa kata-kata yang dipilih dalam doa itu Memiliki latar belakang tersendiri Sehingga tidak boleh diganti dengan kata lain Meskipun menurut logika lebih pas atau lebih baik Tidak ada yang menyangkal bahwa doa-doa indah Yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan hadith Nabi itu Memang memiliki keistimewaan dan keutamaan tinggi Tetapi apakah semua ini berarti Kita tidak boleh berdoa dengan kata-kata kita sendiri Atau kata-kata lain yang tidak pernah diajarkan Nabi? Untuk mengetahuinya marilah kita membaca Ayat-ayat suci dan sabda Nabi yang terkait dengan itu Secara umum Allah SWT memerintahkan kita Untuk berdoa dan memohon kepadanya Dan Tuhan berfirman Berdoa lah kepadaku Niscaya akan kuperkenankan bagimu Al-Quran Surah Ghafir ayat 60 Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya Al-Quran Surah An-Nisa ayat 32 Tidak ada perincian apakah redaksi doa itu terbatas Yang sudah dicontohkan dalam Al-Quran Ataukah yang dicontohkan oleh Nabi SAW Kalaupun ada petunjuk tentang susunan redaksi doa Maka Allah menyuruh kita Untuk berdoa menggunakan asma Allah Asma'ul husna Hanya milik Allah lah asma'ul husna Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran Dalam menyebut nama-namanya Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180 Dalam hadith Nabi SAW juga ditemukan perintah untuk berdoa secara umum Tanpa menjelaskan redaksi yang harus dibaca Misalnya Abdullah bin Mas'ud pernah berkata Saya pernah sholat bersama Rasulullah SAW Sedangkan Abu Bakar dan Umar bersamanya Takkala saya duduk dan mulai memuji kepada Allah Serta bersolawat atas Nabi SAW Kemudian berdoa untuk diriku Maka Nabi SAW bersabda Mintalah kepada Allah niscaya kamu akan diberi Mintalah kepada Allah niscaya kamu akan diberi Hadith Riwayat Tirmizi Akan tetapi Rasulullah SAW pernah memberi petunjuk terkait dengan susunan doa Yaitu terlebih dahulu menyampaikan puja dan puji kepada Allah Tentu salah satunya dengan menyebut asma'ul husna Lalu bersalawat kepada Rasulullah SAW Baru setelah itu berdoa dengan redaksi yang kita susun sendiri Fadullah Al-Ansuri Seorang sahabat Nabi dari kaum Ansur berkata Rasulullah SAW mendengar seseorang berdoa tanpa menyebut Allah SWT Dan tidak membaca salawat untuk Nabi Maka beliau bersabda Ia terburu-buru Setelah itu beliau bersabda kepadanya dan yang lain Bila salah seorang dari kalian berdoa Hendaklah dimulai dengan memuja dan memuji Allah Kemudian hendaklah membaca salawat untuk Nabi SAW Setelah itu silakan berdoa sekehendaknya Hadith Riwayat Ahmad Demikianlah susunan redaksi doa diawali dengan puja dan puji Allah Tentu salah satunya dengan menyebut asma'ul husna Lalu bersalawat kepada Rasulullah SAW Baru setelah itu berdoa dengan redaksi susunan sendiri Apakah cara dan rumus doa ini hanya berlaku pada doa-doa setelah sholat saja? Tidak ada perintah atau ketentuan bahwa susunan doa yang didahului dengan memuji Allah Dan bersalawat pada Nabi itu Hanya dilakukan pada saat sholat Atau selesai sholat saja Artinya ketentuan susunan ini bersifat umum Tidak harus setelah selesai sholat saja Tapi kapanpun berdoa Rumus umumnya adalah Memuja dan memuji Allah dahulu Lalu bersalawat kepada Rasulullah SAW Baru kemudian berdoa Dengan redaksi sendiri Rasulullah SAW juga tidak menyebutkan keharusan berdoa dengan doa Yang beliau ajarkan terlebih dahulu Baru kemudian berdoa dengan karangan sendiri Tidak Namun jelas sekali Rasulullah SAW mengatakan Hendaklah dimulai dengan memuja dan memuji Allah Kemudian hendaklah membaca sholawat untuk Nabi SAW Setelah itu silahkan berdoa sekehendaknya Lalu bagaimana halnya dengan doa di dalam sholat? Sebagian ulama mengatakan Boleh berdoa dengan redaksi karangan sendiri Jika di luar sholat Namun tidak boleh jika di dalam sholat Karena tata cara sholat harus berdasarkan ajaran Nabi Apakah memang demikian? Humeid dari Anas bertutur Iqamah sholat sudah dikumandangkan Kemudian ada seseorang yang baru datang dan berusaha untuk masuk ke dalam barisan Jiwanya sangat bersemangat Ketika sampai di sholat dia berucap Alhamdulillah Hamdan kethiran Tayyiban mubarakan Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak baik dan penuh keberkahan di dalamnya Selesai melaksanakan sholat Nabi SAW bertanya Siapakah di antara kalian yang tadi mengatakan sesuatu? Semuanya diam Beliau bertanya lagi Siapakah di antara kalian yang tadi mengatakan sesuatu? Sesungguhnya dia telah mengucapkan yang baik Atau beliau mengatakan Ia mengucapkan sesuatu yang tidak salah Orang tersebut berkata Aku wahai Rasulullah Aku mempercepat jalanku Agar aku dapat masuk ke dalam barisan Maka aku ucapkan apa yang aku ucapkan tadi Rasulullah SAW bersabda Sungguh aku melihat dua belas malaikat saling berlomba Agar dapat menjadi yang pertama kali membawa perkataan tersebut Hadith Riwayat Ahmad Demikianlah Tidak disebutkan pada bagian mana orang itu melantungkan doanya Namun dalam riwayat lain dari Rifu'ah bin Rafi' Disebutkan bahwa orang itu mengucapkannya Ketika Rasulullah SAW bangkit dari ruku Wallahu'alam Pemirsa Dalam banyak kasus Wanita yang melahirkan dari hasil perzinahan itu mudah Lalu apa rahasia dibalik kasus ini? Bukankah semestinya orang yang berdosa itu Mendapatkan kesulitan dan hukuman dari Allah SWT? Nah jangan kemana-mana Khazanah akan segera kembali sesaat lagi Pemirsa Khazanah Di era globalisasi seperti saat ini Pergaulan antara pria dan wanita seolah tidak ada batasan Mengaku atas dasar cinta Keduanya mampu melakukan aktivitas fisik tanpa ikatan pernikahan Salah satu akibat dari dosa ini adalah kehamilan Kasus-kasus hamil di luar nikah ini sering kita temukan di lingkungan sekitar Namun ada hal aneh yang terlihat pada wanita yang mengandung janin hasil perzinahan Mereka bisa melahirkan dimana saja tanpa bantuan orang lain Tidak terjadi perubahan signifikan pada tubuh Bahkan ditemukan dalam kondisi sudah melahirkan tanpa ada yang tahu jika sebelumnya sedang hamil Mengapa terjadi hal demikian? Adakah rahasia Allah dibalik hal itu? Kondisi seperti ini banyak ditemukan dalam sosial di lingkungan kita Bahkan karena mudahnya dalam proses tersebut Ibu yang mengandung bayi hasil perzinahan tidak sayang membuang bayinya Ternyata kemudahan tersebut bukan menjadi sebuah kenikmatan yang diberikan Allah Kepada mereka yang mengandung janin hasil perzinahan Namun itu merupakan bentuk siksa Allah kepada mereka Mengapa demikian? Wanita yang mengandung dari hasil pernikahan yang sah Pasti akan mengalami sakit yang begitu menyiksa Jangankan untuk melahirkan sendiri Bahkan keluarga pun tidak sanggup untuk membantunya Harus ada dokter yang ahli membantu persaninan Begitu pula dengan biaya yang dikeluarkan juga cukup banyak Ada beberapa fakta yang patut kita ketahui Badan manusia hanya mampu menanggung kesakitan sampai 45 del Tetapi ketika bersalin, seorang ibu akan mengalami rasa sakit hingga 57 del Yang rasanya menurut para ahli sama dengan 20 tulang yang dipatahkan secara serentak Ketika bersalin, rahim ibu akan mengembang 500 kali daripada ukuran normal untuk menampung kandungannya Darah yang hilang ketika melalui proses kelahiran normal adalah 500 mililiter atau setengah liter Bukankah hal ini menjadi bukti betapa rasa sakit melahirkan itu luar biasa? Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala untuk setiap rasa sakit yang dirasakan sang ibu Kesulitan yang dialami oleh ibu hamil baik letih, sakit, gangguan kesehatan, kejiwaan, materi dan waktu yang banyak Kesemuanya itu insya Allah ada pahala dan balasan yang dicatat untuk wanita hamil Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan orang yang mati karena melahirkan maka ia mendapatkan pahala syahid Seorang hamba muslim akan diberi pahala oleh Allah pada semua musibah yang menimpannya di dunia Hingga duri yang mengenainya Allah akan hapuskan dosa-dosanya Maka sakit pada saat melahirkan dan saat hamil lebih agung dan lebih besar Lantas mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah proses persalinan wanita yang mengandung anak hasil perzinahan? Hal tersebut serta merta karena Allah subhanahu wa ta'ala mencabut rasa kesusahan itu Sehingga tidak mendapatkan pahala sebagaimana wanita-wanita lain yang bersusah payah ketika hamil hasil pernikahan yang sah Kemudian ketika melahirkan mudah saja anak itu keluar Maka pahala sakit karena melahirkan anak itu telah diangkat darinya Oleh karena itulah tak sedikit kasus setelah anak itu lahir ada saja kasus bayi dibuang Bahkan na'udzubillah ada yang dibunuh agar tidak meninggalkan jejak Mengapa sampai begitu kejam? Karena perasaan kasih sayang juga telah dicabut darinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahuaklam biswa Nah pemirsa sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita Amin ya rabbal alamin Terima kasih atas perhatian anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kau masih beri hamba kesempatan Astagfirullah Alhamdulillah kau masih beri hamba kesempatan Tuh kembali hapusan dosa diri Terima kasih atas perhatian anda Terima kasih atas perhatian anda Terima kasih atas perhatian anda Terima kasih atas perhatian anda